assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku elin herlina alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari gitu ya teman-teman ini aku mau ke pasar tradisional kelimbangan garut gitu ini di tempatku masih macet gitu ya karena ini videonya pas satu minggu udah lebaran gitu dan aku mau belanja kebutuhan untuk warung ibu mertua aku nih teman-teman dan aku juga mau belanja cuma sedikit aja ya teman-teman belanja sesuai kebutuhan dan tadi tuh jalanan tuh masih macet ya karena kebetulan aku bertepat di tinggal di daerah yang menjalan nasional gitu ya teman-teman arah tasik Bandung gitu ke jawa Jakarta oh ya teman-teman aku belum sepas apa nih teman-teman semua apa kabarnya teman-teman semua semoga sehat-sehat ya dilancarkan segala urusannya dilancarkan rezekinya juga amin amin ya robal alamin dan ini aku lagi belanja di pasar ya teman-teman bulanja sembako keperluan warung emak dan juga aku karena setiap kesini aku pasti selalu belanja buat warung emak juga karena ibu mertua aku tuh udah sepuh gitu ya jadi yang belanjanya anak-anaknya aja dan tadi juga ada tukang strawberry ya sebenarnya aku nggak nawar gitu ya pas aku duduk gitu sambil nunggu belanjaan beliau nawarin Neng mau nggak beli nih sepuluh ribu katanya sepuluh ribu dapat empat padahal beliau tadinya tuh sepuluh tiga sepuluh tiga katanya tapi pas aku beli dia nawarin empat aja gitu ya udah aku beli aja dan alhamdulillah ya menurut aku itu murah biasanya sih lima ribu ya teman-teman dan satu biji dan ini alhamdulillah tadi juga anakku ketiduran ya temen-temen pas aku gendong gitu dan ini belanjaan ibu aku nih banyak sekali ya temen-temen sampai tiga dus gitu dan ini alhamdulillah udah sampai di rumah ya temen-temen sebelum lanjutnya video mohon dukungannya dong dengan cara like video aku komen dan subscribe-nya ya temen-temen share juga ke tab komunitas atau ke media sosial temen-temen biar channel aku cepat berkembang dan dapatkan empat ribu jam tayang gitu ya temen-temen karena aku masih mengejar 4000 jam tayang dan ini aku lanjut bongkar belanjaan aku yang seadanya gitu ya temen-temen sesuai kebutuhan sesuai budget aku karena paksu belum berangkat ke Jakarta nih sebenarnya beberapa hari lagi beliau mau berangkat gitu jadi aku sekalian beli minuman gitu ya teh pucuk sama air putih karena di jalanan tuh suka mahal ya temen-temen beli minuman gitu dan kalau di pasar harganya 3700 gitu ya pas aku beli dan kalau di jalanan tuh bisa nyampe 10.000 ya temen-temen atau 5000-an gitu dan ini yang aku beli ada kopi di fresco kopi luwak hitam miwaw masako ada yakul nih tadi aku beli aja karena anakku suka dan aku juga beli minyak sayur dua eh satu liter gitu dan aku aku beli dua teh pucuk keempat ya sekalian buat aku juga dan ini beli bawang merah nih murah banget tadi cuma 5.000 gitu ya dan sabun daya oke temen-temen sampai disini dulu ya untuk videoku mohon maaf jika ada salah salah kata dari aku jangan lupa untuk like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati